saya coba simpan di drive ya biar nggak hilang nih walaupun kita hapus di HP nanti di Google tinggal kita cari lagi kalau kita butuh foto itu ya tinggal kita klik lagi simpan ke drive Hai kemudian kita kasih nama lagi Ivan misalnya ya selanjutnya kita simpan God oh my God if I die I'm a legend when they leave me down the red I know I was always rep in omak 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 wabarakatuh selamat malam teman-teman semua semoga sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melipah ya oke kembali lagi bersama channel mb93 official channel yang berisikan seputar tutorial kegiatan mancing dan unboxing dan lainnya ya yang bersifat positif mudah-mudahan apa yang disajikan teman-teman suka dan jangan lupa untuk dukung terus channel mb93 juga dengan cara klik like and subscribe nya ya harga terus setiap content creator dan jangan lupa juga untuk selalu bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu ketika ada video terbaru dari mb93 untuk hari ini mb93 akan memberikan sebuah trik lagi tutorial lagi hari ini seputar HP ya saya disini memakai HP Oppo A3s dimana HP ini banyak kelemahannya sekali untuk dalam media penyimpanannya ya jadi kita tidak bisa leluasa untuk menyimpan data maupun aplikasi yang berlebihan misalnya karena di sini saya memakai HP Oppo dan hanya sedikit ramnya itu sekitar 2GB buat teman-teman untuk yang mempunyai masalah misalnya memori cepat penuh atau lambat dalam ininya ya responnya ketika kita bermain game ataupun kita mau menyimpan data jadi disini saya akan memberikan triknya biar memori kita luas lagi lebih luas lagi untuk media penyimpanan foto ataupun itu video bisa dokumen juga ya aplikasi juga bisa kita simpan jadi caranya kita bukan simpan di HP tapi kita akan menyimpan data-data kita itu di Google ya atau istilahnya itu Google Drive lah kita akan menyimpan data-data mulai dari foto ataupun video itu di Google Drive ya enaknya apa nanti ketika kita mau nyimpan lagi memori kita penuh lagi walaupun sudah kita hapus di HP tapi di Google data kita masih lengkap jadi enaknya seperti itu yang paling teman-teman tahu email dan Sandi atau password ya jangan sampai ada yang tahu jadi cukup teman-teman saja yang punya data pribadinya Oke langsung saja tanpa berlama-lama kita ke TKP bismillahirrahmanirrahim pertama-tama teman-teman silahkan buka aja Google Chrome bebas mau buka dimana juga ya Oke setelah dibuka kita langsung saja teman-teman ketikkan saja di sini ya Google Drive seperti ini yang saya contohkan selanjutnya tinggal teman-teman Scroll kemudian buka ya di ini yang kedua nih login Google Drive tinggal tekan aja bu kita buka di tab baru Oke sudah saya buka nih oke ini tampilan Google nya tadi saya sudah menyimpan beberapa file dan foto juga dan dokumen juga di sini jadi ketika kita hapus pun di HP jadi data kita masih ada ya masih tersimpan sini kita akan dibatasi oleh Google itu sekitar 15giga ya 15giga untuk digunakan di Google Drive kita ya ini yang ada bacaan 15giga saya baru pakai 55% yang masih banyak ternyata Oke cara penggunaannya untuk menyimpan data atau foto kita ke foto kita ke Google Drive ini silahkan teman-teman buka dulu fotonya kita tutup dulu ini ya silahkan teman-teman buka dulu untuk foto yang akan dimasukkan ke drive ya Oke misalnya saya disini mau menyimpan data ini siswa yang kursus ya ini foto-fotonya kita tinggal kirim aja klik kirim selanjutnya cari ke drive ya tercari dulu ke drive Oke disini tinggal kita klik aja simpan gerep Oke setelah itu tinggal teman-teman ganti saja disini untuk nama fotonya misalnya foto kursus kalau saya kursus selanjutnya tinggal klik simpan usahakan internet teman-teman ada ya paket simpan datanya Oke berhasil setelah itu saya mau nyimpan data lagi misalnya saya nyimpan data Oke yang ini deh saya coba simpen di trap ya biar nggak hilang nih walaupun kita hapus di HP nanti di Google tinggal kita cari lagi kalau kita butuh foto itu ya tinggal kita klik lagi simpan ke drive kemudian kita kasih nama lagi event misalnya selanjutnya kita simpan oke kalau sudah beres kita tinggal buka lagi Google nya yang drive yang sudah kita bikin nah seperti ini tinggal kita kita klik lagi disini pilih yang terbaru ya klik yang garis tiga kemudian pilih yang terbaru selanjutnya teman-teman tinggal direpress aja tinggal kita klik aja WordPress ya sini kita klik dulu oke biar ngerepress dulu nah oke datanya berhasil disimpan di Google ya Nah seperti ini jadi datanya sudah kita simpan di Google kalau teman-teman butuh lagi tinggal klik saja yang tanda ini yang tanda panah ke bawah ya tinggal klik aja teman-teman oke jadi seperti itu caranya teman-teman ya kalau lagi butuh lagi tinggal kita klik lagi unduh kalau teman-teman mau lebih enak lagi misalnya saya pengen nyimpan video bisa juga video tinggal ikutin aja cara yang pertama seperti kita memasukkan foto tadi ya mengirim foto ke drive jadi seperti itu oke ya mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua kurang dan lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like and subscribe nya ya yang penting happy